Intro 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 Sobirit Iya Akhirnya gua ngerti persamaannya tukang soto dan tukang sate Hah? Itu jawaban yang kita cari-cari dari kemana-mana? Ya ya Apa pertamanya? Sama-sama ga jual mie ayam Hehehe Hehehe Hahaha Nah apa sih diem aja Ah gua kesel man Gua selalu gagal kalo tentang cewek Lu enak, punya pacar Ngapel cewek lu, gua boro-boro, dideketin aja padi langsung kabur Ini diajarin Gua mau dong man Gini nih Kalo lu ngerai cewek Itu harus dengan elegan dan gentle Maksud lu? Ya biar ga kampungan Eh ajarin gua dong man Gini nih Pertama Lu kasih pertanyaan yang ga penting Misalnya Lu samperin cewek Eh maaf Lu ada obeng ga ya? Pasti kan dia jawab Ga ada Hehehe Nah baru lu kejar dengan pertanyaan yang mengarah Kalo obeng ga ada Nomor hp ada ga? Nah dia jawab pasti kan ada kan? Baru lu minta Oh gua ngerti Berarti kita kenalan lewat handphone dong Iya pokoknya ngerayu cewek Pertama Pertanyaan yang ga penting Baru pertanyaan penting Inget Ga penting Penting Ya kan? Eh Cewek cantik tuh Wih Ini tipe gue nih Kayak begini nih Udah kejar Gue kesitu ya Eh Enggak penting Penting Yongkrai Mbak Sendirian aja mbak Iya Maaf mbak Boleh nanya sesuatu ga ya? Boleh Eh Mbak bawa obeng ga? Oh Kebetulan mas Kalo obeng saya ga bawa Mas Tapi kalo tes pen saya punya Mas Kalo mau nanya nomer handphone saya Langsung aja Ga usah pake cara kayak begini Ini udah seratus kali Orang nanya Nomer handphone saya Caranya kayak begini Gue semua apa? Saya punya banyak Gergaji? Saya ada Mau utang? Saya juga ada Palu Saya juga bawa Atau mau yang lebih besar lagi Saya bawa mesin giling di luar Mau saya bawa ke segunas? Gak mbak Gak mbak Mbak ini segunas siapa sih mbak? Saya ini sales Mbak Peseng mesin gilingnya satu Buat dia Eh Bilang aja lah Gue linjes lo Lihat Dari pendek Kudang-kudang udah ngopas belum kemarin? Belom Kita nanti siang Tes Halo Savi Cumi Cumi Mulai Ini Lihat Gok STENY ada Tapi ngumpet di bangku pak Sten Biarler lo Makanya Saya biju greg Loh juga gantel Lelaki punya hutang Steny udah resign pak Dua harian lalu Oke baik, nomor telepon rupanya ada pak, 849 009. SAAAAN! Ya baik, biar rasa lu sekalian lu. Ui, bos, bos. Siap nih kue buat lok. Ah ya bener loh. Lu ya asik, dari mana nih? Tetangga gua kawinan lagi. Lu kadang mau bos di atas, ngapain lu disini? Eh lu ngapain disini? Gua mau kotok-kotok nih, kalau udah daik atas lu. Ini kantor, kantor, kantor. Lu mau ngeretakunan lu. Siap kan? Lu, lu di pantry lu. Udah, gua bilang lu. Sari lu, Max. Gua beringatin ya sama lu. Ini mesin fotokopi udah 2 kali dimasuk bengkel. Jangan sampe 3 kali gara-gara lu. Jangan pelan. Eh, pake kelingking lu aja. Powerinnya lu aja udah berapa? 6KB? Ini disini fotokopi di guna. Jangan. Kalian kan, kalian nih semuanya bisa ribut-ribut aja deh. Sebentar lagi nih bos datang. Iya. Eh keluar, keluar semuanya. Keluar, keluar semuanya. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Pak, 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 pak. Ada gampaya pak. Pak keren, pak keren. Aduh, pak. Aduh, pak. Aduh, pak. Aduh, pak. Ini latihan kebakaran. Uuuuuh. Sampai. Udah tadi gua latihan. Traiang-traiang aja lu. Karau saya ngomong, nanti tidak sama latihan dengan kejadian yang sebetulnya. Nah. Jadi kalau gitu, kita ke pemadang beneran dong pak. Tunggu, tunggu. Bapak siapa? Petugas pemadang kebakaran. Iya lah. Kok gak ini begini? Tau. Saya kepala petugas pemadang kebakaran. Se-Indonesia. Hitamnya asap. Dengerin semuanya. Dengerin, dengerin. Ini latihan yang sesungguhnya. Eh, eh. Kamu, kamu dua. Sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Hibet banget kayaknya. Lo lipet lah. Malah susah amat. Kalian berdua, turun dengan menggunakan tali rafi. Dari lantai empat, kita harus turun dengan menggunakan tali rafi ya. Ya nggak mungkin dong pak. Sebego-begonnya orang juga nggak pakai logika kayak begini. Eh, jangan nisah. Eh, senang tuh. Gedung ini sudah kebung. Api? Iya, tangga darurat tatlif sudah tidak bisa lagi. Aduh, jadi kamu dua harus turun pakai tali rafiah. Terus kami gimana, Pak? Iya, Pak. Nah, tenang. Saya adalah pelatih berpengalaman. Tapi, Pak, kemungkinan apa yang terjadi dalam kondisi latihan seperti ini? Tentang saja. Saya sudah kurang lebih lima tahun latihan dengan tali rafiah. Terus, Pak? Tapi apa kita tidak akan jatuh ya, Pak? Oh, iya tidak, tidak. Kalau jatuh itu perbandingannya seratus banding satu. Jadi, dari seratus orang yang sudah serat dari kebakaran, hanya satu yang jatuh. Dari seratus orang yang menggunakan sistem ini, hanya satu yang jatuh? Iya. Wah, berarti 99 yang lainnya selamat, Pak. 99 orang itu habis terbakar. Tadi malam gue tidur sambil lihat bintang dong. Lo tahu apa artinya? Artinya langit lebih cerah. Bukan. Terus apa dong? Atap rumah gue hilang. Pemirsa guna menangkal teroris, sejumlah komputer telah dimasuki oleh anggota Intel. Untuk mengeceknya, periksa komputer Anda apakah di dalamnya tertulis Intel Insight. Demikian Riban Insum melakukan. Nah, kalau gini kan ingat jaman mantan dulu ya, Bang. Iya. Apa ya, Mas Ramos nanya kita dulu. Iya, Bang. Hehehe, ingat aja lu, ah. Eh, ini hari ya, enaknya makan singkong rop goreng ya. Enak apaan? Iya, Bang. Hari gini mah, aku kagak jaman lagi makan singkong. Abang, abang. Ah, lu abis makan apaan? Ini tuh, Bang. No yang donat-donat tuh yang di mal tuh, Bang. Gak jaman ya. Eh, enaknya dong, kaya. Apa enaknya ke donat? Eh, singkong, tengahnya bisa kita makan. Ke donat, apaan lu bisa makan? Itu jadi alisan doang. Segala donat, bolong-bolong jadiin perkara. Ah, Bang bilang aja kalau gue punya duit. Salah. Bang. Dari mana lu? Pak. Iya, iya, ya, ya, ya. Eh, eh, eh. Ini gue main ringan. Bang, biarin kek. Ah, nah, jarang-jarang. Ah, perlu janji ngatel, ah. Bisa, sih, Pak. Eh, eh, bina sini, bina sini. Rame, rame mulutnya pun dateng, ah. Gue makan singkong, kejadi, dah. Muka, cak, 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 cak. Cak, 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 cak. Cak cak, 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 cak. Ah, ah, ah. Dari masjid, Bo. Ambil lu singkong gua. Pakai cak. Lu lagi tahu aja gue makan singkong goreng dateng sini. Makanya dari masjid langsung ke sini. Orang yang cerama belum beres udah balik. Dari pada apa ke masjid? Di Pak Canggil. Ah, ini kita. Gue kan ngebilang-bilang kalau mau kesono. Tolong, ke masjid juga nge-mat singal doang. Makanya, makanya dulu. Eh, lu kesini mau makan singkong gorengnya? Eh, maaf ya, Bang. Lu kayak beginian, kagak main. Kayak orang susah. Singkong gorengnya, kagak demen dah, Bang. Ih, pelaku lu. Emang doi ini apaan lu? Singkong rebus dong. Salah aja dong. Bang, Bang, Bang. Gak mau ngomong gini nih, Bang. Kedatangan kita kesini, Bang. Kita mau minta bantuan dikit, Bang. Apaan? Sama ayah nih, Bang. Ayah mau minjem keboa, Bang. Eh, tunggalnya. Taduh lu. Gue udah kagak ada keboa lagi. Hah? Ada. Hmm. Pakai sih. Lah. Ini Bang Jali kagak ada keboa. Bang, itu suara apaan tuh, Bang? Yang menemu tuh. Eh. Eh. Lu percaya sama gue, apa? Percaya sama keboa. Ya, sama keboa lah. Kurang nah. Jantungan, tuh. Kok ngunang? Kok ngunang? Kok ngunang? Guang ngel ya? Iya, iya. Jali. Jali berik dong. Eh, iya. Enggak, nggak tiba-tiba. Sabar, Bang. Sabar, Bang. Ya, gila. Dan aku gila-diba-diba. eh eh beneran abang jadi tuh udah kagak punya kebuk lagi tapi buat peratindah itu ada suaranya pak ini bawa-bawa tuh tuh tau suara apaan jenap pak nek ada di dalem jenap 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 eh eh tuh lampu gua jadi mati kepala lu kena itu tuh emang belum banyak listrik kali hahaha lu ganti lu ganti ah lu sih jadi rusak eh lu kan dari dalem lu denger suara itu ga suara kebuk lah kebunya bapak bukan udah dijual nah iya tapi suara apaan tuh 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 suara apaan lagi kenceng tuh lu oh ya Allah tadi ayu lewat kagak liat sini papi liat deh ayu gak liat tadi lewat oh iya iya bu iya bu iya bu iya bu iya bu udah lama disini bu lumayan 10 tahun duduk aja lagi oh iya bu makasih bu enak ya bu kantornya dingin AC sampe ibu rajin ya pagi-pagi udah dateng iya beginilah saya memang berusaha kerja rajin supaya cepet naik gaji dan dapet promosi kerja batang pak ibu kok diatas berisik apa tuh bu baru pindahan iya biasa ya terus lagi renovasi pak jadi ada tukang yang kerja iya terus sebetulnya juga iya banyak ya bu karyawannya iya lumayan lah ibu enak ya dan keliatannya ibu juga seorang istri yang mandiri gitu bu loh emangnya istri bapak itu kenapa istri saya bu ya cuma ibu rumah tangga biasa udah gitu cerewetnya minta ampun permintanya macem-macem padahal ibu tau sendiri saya digaji tuh senen kemis senen saya gajian kemisnya udah abis cuman buat makan saya stres bu pusing rasanya waduh pak gak usah frustasi kayak gitu semuanya pasti ada jalan keluar jadi bapak tenang aja jalan keluarnya gimana bu iya bapak tinggal ikutin cara saya aja gampang saya ini juga orang yang suka stres sama kayak bapak cuman saya alihin dengan bekerja bekerja dan bekerja dengan begitu biar kita di rumah tetep stres di kantor tetep dapet prestasi tapi saya kan gak bisa kayak gitu bu kenapa gak bisa pak yang pertama itu bapak tinggal menyukai dulu pekerjaan bapak nanti setelah bapak udah mulai suka memang agak sulit awalnya lama-lama pasti bapak akan gila kerja tapi kerjaan kita kan beda bu beda gimana kalo dari penampilan kan kayaknya bapak kerja di kantoran juga sama kayak saya saya kerjanya beda bu loh memangnya kerjaan bapak disini itu apa sedot WC sedot WC ya bener-bener pak bau dong edi edi dari mana lo? abis di lok bus kita aduk iya terus gimana keadaannya? parah parah gimana Jud? parah karena itu cuma pilat besok dia udah ngantor iya sebaknya Jud Satu-satu dong, satu-satu, satu-satu. Udah, lu sakit banget. Tau nggak, gue punya part-part buat lo. Serius lo? Part-part lo. Wah, kedonong di atas atap. Duru bencong sekarang tetep. Masuk lo. Ah, paham, paham. Aduh rumah, keren banget kayak gini ya. Orang yang cantik, udah punya anak, sempurna banget ini. Halo, DJs. Aduh. Ya ampun, kenapa kabut. Senang banget akhirnya bisa dateng ke rumahku. Senang ya kalo jam segini tuh ya, suami-suami kita kan belum pada dateng. Jadi bisa gosip-gosip dulu. Gosip-gosip. Sudah lagi ke rumah, kayak ke masjid. Terus gimana nih, rumahnya kok bagus banget sih? Eh iya bagus, nggak apa-apa ya di luar aja ya. Soalnya panas, angin-angin gitu sih. Oh belum. Eh kenapa kok Arisan dua kali nggak dateng-dateng sih? Enggak lagi ngurusin anak. Iya tuh anakku tuh ya, akhir-akhir ini tuh nilainya tuh lumayan bagus-bagus loh. Oh iya? Iya. Ikut las privat dimana? Ah, nggak ikut las privat. Oh, bimbingan belajar. Aduh ngapain pake bimbingan belajar, nggak perlu. Eh kok bisa sih? Eh rahasianya dong, rahasia kasih tau. Eh eh, tapi ini rahasia ya. Pokoknya semua PR anakku, aku yang kerjain. Enggak ketauan ntar sama gurunya. Oh, enggak. Enggak bakalan ketauan. Soalnya tulisannya tuh udah sengaja aku bikin jelek-jelek gitu. Emang tulisannya dia jelek kan? Oh iya 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 iya. Enggak alatur juga sama gurunya. Oh iya jadi ibu memang harus begitu. Waalaikumsalam. Eh nak, Dek. Halo Dek. Ini Tante Dijet. Dek, loh kok seragam kamu mana? Kok nggak dipake? Di tas mah kotor bau. Kok pahalnya baru malem begini sih? Kemana aja? Ya tadi sama temen-temen nyari kecebong dulu. Kamu kenapa sih kok lemes banget? Abis, nilai adek. Eh tunggu, tunggu, tunggu. Jangan keras-keras. Pasti nilai kamu bagus. Siapa dulu dong yang ngerjain? Mama. Ngomong-ngomong guru kamu tau nggak kalau PRnya mama yang ngerjain? Bukan tau lagi. Malah ibu guru yakin kalau itu adalah yang ngerjain mama. Waduh, celah kak. Ketahuan dong. Ya iyalah ma. Tapi ngomong-ngomong guru kamu kok tau ya PRnya mama yang ngerjain semua? Yap. Karena PRnya salah semua. Uji Tante. Uji Tante. Uji Tante. Mungkin bisa coba Lex Privat. Youtube Dindingan belajar. Di melai kelejar keluarga kami bahwa TP Ini udah geseng banget mau makan. Taw, tak dá умpe cemilan dulu. Udah nah, bayang minumnya? Udah Tadi udah gang sendiri sih Lu sendirian dari ngebantuin ini gak berat Huburan aja kagak ada yang jagain Masa warung aja masih banyak orang Eh bener loh Sekarang ini gue perhatiin Ketentraman ketertiban udah gak ada Apa-apanya lagi Masa tadi orang lagi stop di lampu merah Di palak lu Bener dirampok Itu sih kagak ada apa-apanya Tadi mpok ke pasar Mpok ngeliat ada nenek-nenek dirampok Pada nenek-nenek itu udah bilang Kagak punya harta apa-apa Tau gak perampoknya bilang apa Nah itu kulit keriput kan bisa dipake buat sepatu Gila ya Serem banget po Orang mpok ngeliat sendiri Badannya gede Kekar Udah gitu bertato banget Takut banget po Tapi kalo kandai gue kayak Tau gak perampoknya Lu gila lu jangan lu Bocerobo-bocerobo traktor lah Po-po-po Abis nilai satan Loh po Aduh po Aduh po Ada minuman kagak po Bagi minuman apa Udah gila-gila Lu bagi Abis nilai tarbosan Banggi dong Iya lu Lu bisa diliat apaan sih Lu berat amat sih Lu sama gue aja beratan Lu pake ngomong gue yang berat Iya pake beres Ini po Tadi sana Kasih depreman po Hah Preman Serem banget Ih serius loh Iya Bener Badannya Tinggi gede Botak Ada codetnya Ada janggutnya Kok naga-naganya Kayak preman yang tadi Mpok liat Wah po Di pasar sana rame po Orang-orang pada ketakutan Wah ini udah gak bisa nih Kalo kejahatan kayak begini Mau kemana-mana susah Gimana hidup kita mau aman Keterlaluan Yang bener Gimana loh po Masa orang-orang disitu gak ada yang ngebantuin sih Taga berani sama dia Masa disona di pasar Orang-orang pada ketakutan semua Padahal orang tuh rame Ketakutan yang bantu kreman po Gila Dirampok Nenek-nenek kulitnya udah dibikin sepatu Gimana po Aduh Kita bantu dia gimana ya Aduh Aparat juga jadi gimana Masa disitu gak ada yang ngebantuin sih lo Gimana bisa orang rame doang Keput sama dia Padahal dia pake baju hitam Sudah ada codetnya mukanya Coba liat deh Coba liat deh Waduh Coba liat tuh Itu bukan tuh po Siapa tuh Wow Wow Aduh bang ampun Ini harta ayah satu-satunya bang Tolong Jangan dirampok ya bang ya Ampun bang Aduh 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 Hai Apa kabar lu Eh you know what I called you the other day Eh 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 Tutup dulu teleponnya Eh lu juga bahasa Inggris kan Eh gila banget lah Eh tolongin gue dong Apaan Eh terjemahin Eh nenek-nenek umur 90 tahun Melahirkan badi kembar Bahasa Inggris siapa? Ya gampang banget Apa? Believe it or not Ya guys Ya Vatican Aduh B ergonom Terima kasih telah menonton!